Terima kasih telah klik video ini, semoga anda masuk surga secepatnya Nah pemirsa, melihat bangunan berdiri di atas tanah itu sudah biasa Melihat bangunan-bangunan berdiri di atas tanah sengketa juga itu sudah biasa Nah ternyata, konstruksi bangunan tidak selamanya berdiri di atas tanah Ternyata bisa juga dia berdiri di atas air Apakah air juga bisa kena sengketa? Mana saya tahu, disini kan gelap Oke mari langsung saja kita menuju ke pembahasan Pakai pelampung kalian nak Nomor 1, Pulau Terapung Kita mulai dari rancangan yang sederhana dulu ya guys Pulau Terapung ini dibuat oleh seniman asal Inggris di Meksiko Tepatnya di Pulau Mujeres Pulau ini dibuat oleh Richard Sowa Nah untuk membuat dia terapung, si Richard menggunakan botol plastik bekas Botol yang digunakan cukup banyak juga Kurang lebih 250 ribu botol plastik dari berbagai sumber Dikumpulkan, diikat, diputar, dijilat, dicelupin Richard berpikir daripada botol itu didaur ulang menjadi botol lagi Lebih baik kita kumpulkan untuk dijadikan pulau Namun diatasnya ditimbun menggunakan pasir putih abu-abu agar tampak seperti pulau beneran Padahal cuma bercanda Diameternya mencapai 25 meter Tak ketinggalan diatasnya ditanami pohon untuk menambah kesan ke pulauan Karena tidak mau bayar listrik di PLN Richard hanya menggunakan panel surya untuk menghidupkan listrik di pulau tersebut Tidak hanya itu, di pulau itu dilengkapi dengan koneksi internet explorer Agar pulaunya tidak lari-lari kesana kemari, dia pun diikat ke pulau yang asli Sabunnya lari-lari Sabunnya lari-lari Nomor 2, Jembatan Puente Jembatan Puanta atau Puente kata orang Betawi merupakan jembatan yang terapung Kenapa terapung? Ya sebab tidak tenggelam Danau Seattle di Washington dasarnya begitu dalam Sehingga untuk membuat jembatan kemudian dipasangkan tiang ke dasarnya terlalu sulit Kalaupun dipaksakan, tiangnya bisa setinggi Space Needle Mau ditimbun ya lebih susah lagi Akhirnya sang insinyur memilih untuk membangun jembatan apung dengan panjang 2.400 meter Dan masuk dalam kategori jembatan apung terpanjang di dunia Selain panjang yang mengesankan Jembatan ini dibangun menjadi lebih tahan terhadap gelombang Gempa bumi, meteor jatuh, meteor garden Dan tahan hembusan angin hingga 89 mile per jam Jembatan ini dibangun untuk bertahan setidaknya hingga 75 tahun Namun direktur konstruksi Dave Becher mengatakan Tidak, sekali-kali tidak Sebab jembatan itu bisa bertahan tanpa batas jika dipelihara dengan baik Dikasih makan gitu Untuk membuat jembatan ini mengapung, sang arsitek tidak menggunakan botol bekas Melainkan, eh botol baru Sebenarnya dia menggunakan ponton-beton yang ditenggelamkan sekitar 60 meter di bawah air Dan hanya 2 meter yang terlihat di atas air Agar tidak hanyut ke tengah laut Dia ditambatkan pada 58 jangkar yang beratnya hingga 100an ton Tapi sebenarnya saya memikirkan inovasi lain Yaitu jembatan terbang Jembatan yang terbang menggunakan balon gas Gas LPG atau apalah kan bisa jadi kan Eh kan 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 Nomor 3 Gedung Terapung Dibangun di atas sungai Amazon Gedung perhotelan ini dirancang benar-benar terapung di atas air Hotel ini berhadapan langsung dengan pemandangan indah sungai Amazon Dan pohon-pohon hijau yang rindang Selain itu hotel ini menyediakan berbagai fasilitas Seperti tempat seluncuran ini Ya mungkin bagi anda yang kurang bahagia masa kecilnya Bisa main di situ Hotel ini juga menawarkan perjalanan di sungai Amazon Menaiki perahu Sambil memancing keributan Memancing ikan Dan yang paling digemari oleh para pengunjung adalah naik selang Seperti ini Tapi cukup sulit juga sih untuk menjinakan selang ini Hotel ini bisa mengambang karena dibawahnya ditaruh ponton beton Yang tahan terhadap gempah Ya iyalah Nomor 4 Gedung sanggar seni mengapung Gedung-gedung unik ini mengapung di sungai Han Korea Selatan Nah saat itu pemerintah melihat banyak warga yang nyemplung ke laut Untuk mengantisipasi hal itu mereka pun membangun tiga gedung ini yang saling terhubung dari Apa namanya Jembatan-jembatan itu Gedung terapung ini memakan lokasi setidaknya 20 ribu kaki persegi Struktur ini dibuat menggunakan baja Baik baja ringan, baja berat, bahkan baja hitam juga ada Selain itu untuk menarik perhatian gedung ini didominasi oleh kaca Terima kasih atas perhatiannya Gedung-gedung ini dijadikan pusat seni, tempat olahraga, wisata kuliner, dan tempat untuk menonton drama Korea Hai ya Nomor 5 Rumah Apung Mewah Yang Tidak Bisa Anda Beli Sebuah perusahaan membangun rumah apung mewah yang mereka sebut dengan Casa Seahorse Atau Rumah Kuda Laut Kuda Laut yang ini maksudnya Sebenarnya ini hanya sebutan nama saja Bukan Kuda Laut Beneran yang tinggal di sana Developer perumahan ini setidaknya menghabiskan dana 2 juta dolar untuk membuat perumahan tersebut Setidaknya mereka akan membangun 100 rumah apung Dan dijual kepada orang yang pusing karena banyak uang, tidak ada utang Konsep rumah ini ya cukup simple sih, minimalis Tapi yang unik dia memiliki basement yang juga dimanfaatkan sebagai daya apung rumah tersebut Basement itu ternyata memiliki jendela besar agar Anda bisa melihat kuda laut dan beruang laut di bawah permukaan air Di terasnya dibuatkan kolam renang yang tidak terlalu besar sih Lah kalau Anda mau kolam renang yang besar, ya sekalian aja lompat ke laut Agar yang punya rumah tidak pusing karena ombak laut Rumah ini menggunakan teknologi stabilizer Untuk meminimalisir kegoncangan Tapi tuan rumah bukannya pusing karena rumahnya goyang Melainkan pusing karena harganya yang mahal Untuk menghindari kepala Anda pusing juga Lebih baik saya tidak usah menyebutkan harganya Toh kalaupun saya sebutkan harganya Ya... Gimana ya? Mau beli indomie di warung aja ngutang? Alah, bukannya saya sombong ya Harganya sebenarnya hanya 3 juta Eh, tapi dolar Hahaha Oke pemirsa yang budiman Itulah tadi 5 konstruksi bangunan terapung yang paling unik di dunia Bagi kalian yang ingin rumah apung juga Mending pakai saja botol bekas Lari, lari Semoga video kali ini bisa memotivasi kita Untuk membuat hunian yang unik pula Terima kasih telah menonton Jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah kalau belum Tapi kalau sudah, ya pencet aja 2 kali Tekan like kalau Anda suka video ini Tekan dislike 2 kali kalau Anda tidak suka video ini Terima kasih sekali lagi Sekali lagi, terima kasih Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Pak Sekali lagi Terima kasih Sekali lagi Diam-diam saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih